Hehehe Pemirsa Sekarang saya sudah sampai di Mezzanine Di Jalan Tentara Pelajar, lihat dong Naik bemo emas Gak ada yang ini, bemo panjangan doang, lihat dong Dan disini banyak banget panjangan lain, come on, come on, yoyoyoy Lihat yuk Waaaah Senang banget Dan kalo lihat kesana, atas itu Itu panjangannya adalah botol-botol Bekas yang dipotong bagian bawahnya Sehingga dibikin Seperti lantern Hmm true ya, oke yuk kita makan Di atas sana Ini dia Menu yang akan aku cobain Yaitu smoked salmon Benedict sama petite Beef tenderloin Let's give it a try Sudah sampai di Mezzanine Ini meja saya, tadi sudah lihat Kita keliling seperti apa, cafe nya lucu ya Nah sekarang kita akan mencicipi Salah satu hidangan favorit Disini Ini adalah smoked salmon benedict Nah jadi ini poached egg Yang cara masaknya itu Bukan hanya menggunakan air mendidih Tapi air mendidih yang sudah dicampur dengan vinegar Atasnya ada mustard mayo Dan mustard ini dicampur dengan madu Dan juga sedikit mayonis Di atasnya ada alfalfa sprout Tapi saya gemes 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 Pengen pecahin poached egg nya Ding Tadaaa Ini dia poached egg nya Tuh Terus kita makannya Jadi yang satu sama ini Ini menggunakan roti kraftkorn Jenis roti Jerman Yang isinya berbagai macam biji-bijian Ada biji matahari Dan juga ada gandum Ini tuh Dan di atasnya ada daun arugula Ini adalah smoked salmon Dan ini adalah mustard mayo Mustard dicampur dengan madu Dan juga sedikit mayo Nah jangan lupa Poached egg nya Hmmmm Let's give it a try Smooth salmon benedict Memang harus dijadiin satu Bersamaan dengan arugulanya Dan salmonnya Kenapa? Karena semua tekstur dan rasa Yang terdapat dalam Satu suapan tadi Itu saling melengkapi Ada rasa Asin Asin Dari smoked salmon Asin-asin dikit dari Mustard mayo Dan saya paling suka Si roti kraftkorn ini Pada saat kita punya Ada gris-gris biji matahari Dan juga gandum Selain salmon benedict Dan kraftkorn Menu ini Juga ada side dish Salad sayurannya Dan kalau dimakan Jadi satu gini Hmmmm Makin mantap deh Sarapan kamu Sudah saya explore Si smoked salmon benedict Yang sebelah itu Panggil-panggil sama saya Oh my goodness Ini keliatannya yummy sekali Pemirsa Lihat dong Ini adalah petite tenderloin Dengan bordelay sauce Sebenar gak tuh Nah Bordelay sauce Itu adalah Saus Perancis Yang dominan rasa Black pepper Oke Sekarang kita cobain Ini adalah Percampuran antara mozzarella Dan juga cheddar cheese Tapi Tadi chefnya bilang Ini dimasak dengan Béchamel sauce Kenapa? Agar lebih gurih Dan diatasnya ditaburin Dengan oregano Kita coba ya Hmmmm Dan di bawahnya ada Mashed potato Yang dimasak Dengan Cooking cream Dan susu Nah Dan ini ada Tumis kailan juga Untuk sayur-sayurannya Si petite tenderloin ini Si petite tenderloin ini Dimasak medium Dengan menggunakan Satu macam powder Jadi dia menggunakan Paprika powder Terus dia menggunakan Merica merah Dan merica hitam Black pepper White pepper And paprika powder Dan setelah itu Di medium grill Give it a try Wow Surprisingly White pepper Black pepper Dicampur dengan paprika powder Itu rasanya Saling melengkati loh pemirsa Jadi Pada saat kita kunyah Itu Rasa Gurih Dari dagingnya Semakin Nonjol Kenapa? Karena dicampur Dengan tiga macam tadi White pepper Black pepper Dan paprika powder Oke Satu lagi Kita sekarang cobain Ada krakon di dalemnya Ini dia nih Bordelay sauce Wuuuuh Tocok Wuuuuh Jangan lupa mushroom Wuuuuh Agar semuanya dapet Wuuuuh This looks so good So good Memberikan sedikit Rasa manis Manis Dan juga Rasa-rasa merica Tapi yang tidak terlalu kagak Pencinta daging Pencinta daging Eh beneran Eh beneran loh Warnanya jadi Pink Pink Ini sepertinya Tea bagnya ini Si kantong tehnya ini Adalah lavender Liat tuh Dan enaknya kalo lavender ini Diminum sebelum tidur Agar boboknya Marnanya Setelah Yes Karena tadi saya peras Peresin tiga lemon ya Jadi warnanya dominan lemon Tapi memang Rasa dasarnya rasa bunga Bukan rasa daun teh Oke pemirsa sambil aku menghabiskan Teh yang segar ini Kita lihat jodoh iklan berikut ini dulu ya Tapi pemirsa tetap nonton Demen makan, demen banget pecah